Dipersembahkan oleh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Mas Hadi sendiri susah gak sih Mas Hadi karena Ada beberapa Mungkin pelang-pelang Yang menggunakan Bahasa Portugis Dan bahasa Tiongkok sendiri Atau bahasa Kanton tadi Gitu loh Kalau kita sudah di sana itu Kita jangan Malu untuk bertanya aja Karena di sana juga Banyak juga Orang-orang Indonesia Yang bekerja di sana Jadi selain Kalau memang orang Asli di sana Kita tanya Mungkin kita lebih banyak Menggunakan Bahasa tubuh Kalau kita bilang Bahasa Tarzan Tapi kalau misalnya Berwisata itu Seninya loh Merasa tersesat Bener-bener Struggling di situ Seninya ya Seninya betul Saya juga di sana Sempat tersesat Tapi saya coba Dengan apa Bahasa saya Saya tanya Akhirnya dia mengerti juga Seperti itu Transportasinya bagus Transportasi sangat bagus Di sana Bisa dibilang itu Sangat Diutamakan ya Untuk transportasi Karena kita dari Satu tempat Ketempat yang lain Itu ada shuttle Itu Nyaman Sangat nyaman Bis-bisnya nyaman sekali Dan gratis Dan gratis Jadi gak usah Kalau dari Misalkan dari satu pulau Di Taipa Mau ke mainland Nyamakau Ya maksudnya Nyamakau Peninsula Itu ada shuttle Dari masing-masing hotel Berbintang di sana Itu dari Venetian ada Dari Galaxy ada Dari Hard Rock ada Itu City of Dreams ya Di situ Jadi bisa ke Senado Senado Square Gratis Dari Senado pun Baliknya ada Dan itu sampai jam 12 Sampai jam 12 malam Enak nih Kalau buat backpacker Kayak saya Enak juga atau gimana tuh Iya Jadi mirip Mirip Itu yang paling dipentingkan Suku-suku nanti Kalau ada pesawat gratis Juga ke sana Meluncak Oke Nah ini kan Kalau kita lihat Informasi mungkin Bisa tadi kita dapatkan Transportasi ternyata mudah Mungkin apalagi sih Yang kalau Kalau kesulitan dari Traveler Mungkin adalah Mencari makanan juga Kalau makanan Sangat mudah di sana Tapi kan kadang kita Kalau Muslim Travelers ya Itu pengen cari Yang halal Nah di sana itu ada 5 halal restoran Dan 2 Udah bersertifikate Halal dari Hong Kong Itu golden peacock Yang lokasinya di dalam Venetian Ya complex Venetian hotel Dan satu lagi Taste of India Itu ada di lokasinya Di Fisherman Wharf Jadi di tengah kota Dekat dengan Ferry Terminal Dan gak usah capek-capek Karena di 2 restoran itu Mereka Dia kan ada buffet Ada ala kart juga Oke Nanti kita akan bahas itu Lebih lanjut lagi Dalam nanti segmen tertentu ya Ngomongin soal Kuliner Di Makau Nah masih kita ngomongin Tentang informasi ya Informasi untuk Berjalan-jalan ke Makau Butuh turis guide gak sih Untuk jalan-jalan ke Makau itu Jujur kalau waktu saya Saya pakai Karena saya pendatang baru Maksudnya kamu bisa baca Bahasa kanton Saya berbahasa apa ya Bahasa albu saya Butuh turis guide Kalau mungkin kita Kalau backpacker ya Gak perlu ya Tapi kalau misalnya kita Rombongan disana Menyediakan banyak Turis guide gitu Itu yang bisa Bahasa Indonesia Nah yang buningsnya nih Jadi terkait dengan turis guide Mungkin buningsnya juga ada Ini ya nih Kalau disana Di persyaratannya Jadi turis guide yang legal Yaitu Harus ikut tes Dan punya license Jadi pemerintah Makau itu Sangat strict Jadi tidak boleh ada Illegal turis guide Yang beroperasi Untuk melayani Manca negara Baik itu dari Indonesia Atau negara lain Jadi kalau dia tidak punya Apa namanya tag Itu dia ada tagnya khusus Bahwa dia tuh Official turis guide Yang lulus Dari tes Dan bersertifikat Dari pemerintah Kita Saya ada sedikit pertanyaan Kalau saya ke Bali Misalnya saya suka nonton Tarian-tarian Ada pertunjukan-pertunjukan seni Pertunjukan-pertunjukan budaya Kalau di Makau ada juga Atau mungkin Di Makau itu ada Kelas Yang bisa diikuti oleh Masyarakat Kelas Portugis folk dance Jadi mereka bisa ikut Latihan Nari Tapi itu Pada jadwal-jadwal tertentu Dan tidak Tidak selalu available Dari Januari sampai Desember Jadi ada seasonnya Dimana kelas itu Bisa dipartisipasi oleh Masyarakat Sebagai traveler nih Mas Adi Kebudayaan apa Atau pertunjukan apa Yang paling favorit Kalau di Makau Saya disana itu Jangan bilang nonton bioskop Jauh-jauh Lebih cenderung ke Dancing water itu Itu benar-benar Iya Pertunjukan yang Apa Perpaduan Air mancur Bermain di air Jadi ada sekitar Dua ratusan Dua ratus tiga puluh Sembilan air mancur Itu yang bisa nyemprot Lebih dari Lapan belas meter Dan itu ada juga Tempat yang Yang Beratnya Sampai sembilan ton Itu tiba-tiba Apa Bisa jadi Yang tadinya air Kedalaman sembilan meter Itu tiba-tiba jadi Dataran yang kering Seperti itu Dalam hitungan Satu menit Mungkin Gak sampai satu menit Itu tiba-tiba Sudah jadi dataran Itu ada tarian-tarian Ada Ada korbatnya Itu benar-benar Spektakuler itu Masal gitu ya Tarian masal atau Tarian masal Itu ada Lebih dari seratus Orang penari ya Sangat-sangat Ada season-seasonnya Ada waktu-waktu khusus Itu ya Jam-jam berapa mungkin Ada Setiap hari ada Jam lima dan jam delapan Ada satu hari dia off Kalau gak salah itu hari rebu ya Hari Rabu Nah itu bisa ditonton Dua kali itu Pertunjukan jam lima dan jam delapan Dan bisa beli online Tiketnya bisa lewat travel agent Disarankan tidak on-site Tidak ada pada di tempatnya Karena tiketnya Tidak ada Oh tidak Emangnya di sini Karena selalu penuh Tempatnya Jadi lebih reserved Mungkin saya waktu itu Datangnya hari Rabu Jadi gak disarankan Lagi off Hari lagi capek Oke deh Terakhir buding sih Mungkin apa yang disampaikan Terkait dengan Makau ini Terkait dengan wisata budaya di Makau Ya perlu ya Kalau ingin mengetahui Budaya suatu negara Kan kalau kita traveling Pasti pengen tahu budaya Nah itu bisa dilihat Di website kita Ada www.makautourism.gov G-O-V M-O M-O Nah disitu ada calendar of events juga www.makautourism.gov M-O Dan setiap bulan ada atraksi Nah bulan September ini Itu atraksi International Fireworks Contest Oh Berbagai negara ikut Portugis China Terus Australia juga ada Indonesia Indonesia belum ikut Belum ikut Ini udah yang ke-17 Eh yang ke-27 Nanti kita ke sana Kita ke sana Jadi peserta Apa yang mau Kita ke-28 aja Yang ke-27 Jadi itu tiap Atraksi Tiap jadwal Ada dua negara Jadi dari tanggal 5 12 12 19 27 Dan 1 Oktober Makin gemerlap lah ya Makau ini ya Tips mungkin Mas Hadi Sekali lagi untuk menikmati Wisata budaya Mungkin untuk tips Kita Bepergian ke Makau itu Yang pertama mungkin kita harus Browsing Webnya Makau dulu Nah kita harus Melihat Apa yang akan kita Tuju di sana Jadi kita bisa Browsing web Makau Terus kita Bisa mencari Travel agent Yang menawarkan harga promo Seperti itu Nah kita juga harus Mengetahui Jadi biar kita di sana Tidak kesasara Atau tidak nanti Linglung segala macam Tempat kita harus mengetahui Lokasi-lokasi dulu Seperti itu Jadi Kita harus Membrowsing Makau terlebih dahulu lah Seperti itu Oke Jadi berarti tipsnya Dari Mas Hadi adalah Persiapkan Pekala dia Mengerti juga seasonnya Seasonnya juga Seperti itu Dan Kalau saya juga punya tips Untuk pemirsa Kunjungi www.makautourism.gov.mo Betul Saya nanti Ini di belakang Minta Oke Kalau gitu Kita Minta di sini dulu ya Perbincangan kita terkait dengan Makau Terima kasih Mas Hadi Dan juga Nanti kita ingin sambung juga Untuk turisme Atau wisata-wisata lainnya Di Makau Apalagi yang Nanti ada juga Kulinernya juga Kalau gitu BPSC Nantikan terus Kan salun sih Nantikan terus Makau Nantikan terus Morning show Setelah jalan yang satu ini Kami akan kembali Untuk Anda Saya mau ke Makau dulu deh Boleh silahkan Eh buah Kita ke Makau Makin Nantikan terus Ke Makau Terima kasih We外